Adu data di debat ketiga, tema debat Pilpres 2024 semalam seputar pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri. Tak bisa dipungkiri, tema debat kali ini memang sangat terasa relevan bagi sosok Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Sosok Menteri Pertahanan yang telah menjabat sejak 2019 dan banyak berurusan dengan geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri. Bahkan, tema-tema tersebut telah lekat dengan dirinya sejak beliau kecil. Karena faktor tersebut juga lah yang membuat, mau gak mau, Pak Prabowo diserang lagi oleh Pak Anies dan Pak Ganjar. Tak tanggung-tanggung, Pak Anies dan Pak Ganjar bahkan memberikan penilaian pedas buat Kemenhan atas kinerjanya 5 tahun terakhir. Bapak juga pernah beri penilaian 5 kinerja hukum Indonesia. Pertanyaannya, berapa skor Kemenhan dari Bapak? Ucap Pak Anies ke Pak Ganjar. Pak Ganjar menjawab 5 juga. Pak Anies malah ngasih 11 dari 100. Menyoal Alutsista. Kebijakan Kemenhan yang cukup ramai diperbincangkan dan dibahas dalam perdebatan salah satunya terkait Alutsista. Alutsista jadi semacam tonggak tegaknya pertahanan ya, guys. Di samping logistik dan kesejahteraan TNI dan aparatur pertahanan. Dalam kesempatan debat Capres ketiga kali ini, Pak Anies mempersoalkan belanja Alutsista bekas dengan total belanja hampir 700 triliun dalam 5 tahun Pak Prabowo menjabat Menhan. Polemik belanja Alutsista bekas ini sebenarnya telah lama jadi buah bibir ya. Bagi pihak yang mengkritik, berpandangan kalau lebih baik dibelanjakan barang baru meskipun sedikit. Bagi pihak yang setuju, seperti Pak Prabowo bilang, biarpun bekas, kondisinya masih bagus dan layak. Pembelanjaan Alutsista bekas dinilai jadi jalan penghematan anggaran belanja. Selain secara kuantitas, kebijakan tersebut dinilai mampu mengejar kualitas riset dan pelatihan. Terfokus untuk mengejar ketertinggalan. Keamanan siber Yap, persoalan siber atau keamanan data digital. Persoalan yang terpampang nyata di depan mata dan ujung jempol kita. Baik Pak Anies maupun Pak Ganjar sama-sama keras memberikan serangan ke Pak Prabowo. Tak tanggung-tanggung, Pak Anies mengingatkan publik akan fakta adanya serangan digital sebanyak 800 juta kali ke Indonesia. Sementara Pak Ganjar mengingatkan bahwa divisi siber Mabes Polri belum dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga dan menunjukkan persoalan siber terkesan belum dianggap krusial. Dan lagi-lagi, Pak Prabowo pun malah memberikan apresiasi terhadap serangan-serangan dari pesaingnya yang dinilainya memang sesuai. Mungkin karena memang fokus Pak Prabowo sendiri memang masih tertuju ke perang konvensional selama kepemimpinannya sebagai menhan. Menyoal peranan Indonesia dalam hubungan internasional Salah satu topik hubungan internasional yang mencuri perhatian publik adalah terkait peranan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Pak Anies memberikan pandangan terkait peranan Indonesia di ASEAN. Ia ingin agar Indonesia kembali berperan besar di ASEAN. Seperti tag team, Pak Ganjar pun terus memberikan serangan pamungkas. Ia bahkan menyebut prestasi Kemenhan semakin turun dan mempersoalkan peranan kita di internasional. Atmosfer debat yang makin panas bikin Pak Prabowo menangkis segala serangan itu dengan malah mengajak ngopi dan akan memberikan data yang lebih akurat. Ya, seperti kita tahu, persoalan pertahanan, hubungan internasional, dan politik luar negeri itu kompleks. Bahkan, begitu banyak persoalan di balik layar yang mungkin belum dipublikasikan. Dengan argumen pamungkasnya, Pak Prabowo menegaskan, kita mesti lebih dulu fokus pada SDM di samping persoalan yang terkesan teoritis. Akurasi data Paslon nomor urut 1 dan 3 kali ini memang sangat diuntungkan ya untuk menyerang Pak Prabowo. Pasalnya, kedua pendukungnya diisi oleh pihak-pihak yang berpengalaman dalam soal data. Pak Ani sendiri memang memiliki pengalaman dalam akademisi dan data. Selain itu, timnas Amin juga diisi oleh beberapa purnawirawan TNI Polri. Sementara, ini nih yang bikin argumen Pak Ganjar betul-betul mumpuni. Ada sosok Pak Mahfud MD, Menko Pohukam, dan Andika Perkasa, mantan panglima TNI era Kemenhan Pak Prabowo yang tentunya juga punya data terkini. Well, dari debat ketiga kali ini begitu banyak persoalan terkait pertahanan, hubungan internasional, dan politik luar negeri terkini yang bisa kita jadikan bahan diskusi ya. Makin yakin sama capres pilihan kalian? Berdebat boleh, asal tetap jaga persaudaraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!